Intro Inilah SMPN 14 Lebong yang terletak di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong. Sekolah di bawah pimpinan Raden Rahmat Koliki ini hanya mempunyai kurang dari 100 murid. Perlu diketahui, SMPN 14 Lebong hingga saat ini telah banyak memperoleh prestasi, terutama di bidang olahraga. Karena ada sedikit kendala di dalam PPDB. PPDB itu penerimaan peserta didik baru. Jadi, regulasinya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Seharusnya kan sistem zonasi. Zonasi itu dibagi perwilayah bahwa SD ini masuk ke sekolah ini. Ternyata masih ada yang menyeberang ke zona-zona terlarang. Seperti di bawah Lebong Atas ini, banyak yang sekolah ke zona yang lain seperti di Lebong Utara. Harusnya sekolah yang ada di Lebong Atas ini harus bersekolah di Lubong Atas. Itu mungkin salah satu kendalanya. Sehingga kami kekurangan murid, kekurangan siswa. Di bidang akademik, tapi ini informasi dari saya sebelum di sini, karena saya di sini hanya baru satu tahun kurang lagi. Di bidang akademik itu pernah mendapat juara Olimpiade Siswa Nasional, OSN ya. Olimpiade Sain Nasional dan siswa kita ini dikirim ke provinsi. Namun sampai di provinsi mereka gagal. Tapi Alhamdulillah sudah bisa. Kemudian di segi non-akademik, kalau di segi non-akademik sangat banyak sekali di sini. Karena rata-rata anak sini fisiknya kuat, di olahraganya, mulai dari atletik, pola poli itu sering menjuarai di Kabupaten Lebong ini. Bahkan masuk ke dalam runner-up. Pada saat ulang tahun SMA Negeri Lebong itu, kita kan tingkat SMP tapi sudah melawan tingkat SMA. Dan Alhamdulillah mendapat ranking 2. Sementara itu, terkait dana alokasi khusus atau DAK yang diperoleh SMPN 14 Lebong ini, mempunyai nilai sekitar kurang lebih 200 juta, dengan 1 paket rehab 2 ruang kelas. Ada pun 2 ruang kelas yang direhab diantaranya penggantian cat dinding, ganti keramik, rangka atap yang awalnya papan diganti dengan kerangka baja, serta jendela dan pintu yang tampak sudah rapuh. Sihak fisik di SMP 14 Lebong ini, saya berusaha melaksanakan sesuai dengan juklak dan juknis, sesuai dengan rap, petunjuk, konsultan yang ada, supaya mengendari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kami paham mungkin kita bekerjasama dengan pihak media, supaya tujuannya nanti mungkin demi kemajuan sekolah kita ini. Karena di termen pertama itu kami masih kekurangan, dana yang dipisahkan kekurangan, anjuran dari konsultan, dari pihak diput, supaya yang penting ada untuk upah tupang saja dulu, untuk material bisa bekerjasama dengan toko bangunan setempat, nanti mungkin mereka bisa supply, nanti untuk termen berikutnya baru bisa kita lunasi. Namun kendalanya sekarang ini tukang agak terhenti, karena stok jet ini lagi kosong. Jadi kemarin sudah kami order jet yang warna ini, ternyata lagi kosong dan mesen kembali, sehingga tukang itu sangat tinggal finishing lagi. Kemudian, kepala sekolah berharap untuk ke depannya, realisasi dak tepat sasaran sesuai dengan ajuan pihak sekolah serta kebutuhan. Ruang kelas yang sudah dibantu oleh pemerintah pembangunannya, rehabnya ini bisa kami manfaatkan dengan baik, kemudian tentunya bisa, siswa itu lebih nyaman, lebih nyaman belajar di dalam kelas, karena ruangannya kan sudah bagus, sudah direhab, sehingga siswa itu nyaman. Kalau boleh, kami berharap untuk, apa namanya, untuk realisasi dak selanjutnya, mohon dengan pihak terkait, mungkin dengan ikut, pemerintah daerah Lepong, itu supaya bisa tepat sasaran. Karena yang kami usulkan mungkin seperti gedung berpus, dan ruang sekolah sekolah, ruang TU, kemudian ruang WC siswa, itu sudah lama, sudah layak rehab. Kami sangat mengharapkan untuk tahun berikutnya, mungkin dapat rehab yang, apa namanya, seperti yang saya sampaikan tadi, ruang sekolah sekolah, kemudian ruang berpus, dan WC siswa. Terima kasih.